Kekurangan vitamin D di negara dengan sinar matahari 13 bulan Kok bisa? Halo, Assalamualaikum semuanya Kenalin nama aku Alfi So, di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian semua Mengenai kekurangan vitamin D di salah satu negara di dunia Negara mana ya? Negara Ethiopia Yuk kita simak Informasi ini aku dapat di video ini Dari salah satu artikel yang dipublikasikan oleh Universitas Saskatchewan dengan judul Kita tahu bahwa Ethiopia dikenal sebagai negara matahari Dimana sinar matahari bersinar selama 13 bulan Dan pada tahun-tahun itu banyak anak-anak yang bersekolah terutama di daerah perkotaan Tau gak sih kalian? Walaupun dikenal sebagai negara sinar matahari Tetapi di Ethiopia banyak penduduknya ditemukan kekurangan vitamin D loh Maka dari itu dilakukan sebuah penelitian Dilakukan di kota Adame dan di desa Adame Dan sasaran penelitian ini dilakukan oleh anak sekolah berusia 11-18 tahun yang tampaknya sehat Beneran sehat gak ya? Data yang diambil dalam penelitian ini Yaitu antara lain status vitamin D Dimana setiap anak sekolah ditusuk jarinya untuk diambil sampel darah Sampel darah ini kemudian di analisis Kemudian ada data atropometri yang meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, dan tebal lipatan kulit trisep Selanjutnya ada paparan sinar matahari pada bagian tubuh yang terpapar dengan warna kulit Beneran berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa Separuh sampel atau sekitar 42% mengalami defisiensi vitamin D dengan serum 25 OHD Di kota 6 dari 10 anak mengalami kekurangan vitamin D Di pedesaan hasilnya lebih sedikit yaitu 2 dari 10 anak Hal ini karena mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam ruangan setiap hari Namun beberapa dari mereka mendapat kecukupan vitamin D yang berasal dari sumber bahan makanan seperti daging, telur, ikan, dan jamur kering Oke itu tadi informasi mengenai kekurangan vitamin D di salah satu negara yaitu Ethiopia Mudah-mudahan kita semua tercukupi ya asupan vitamin D-nya Jangan lupa hidup sehat dan konsumsi gini seimbang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah